Yang pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengukuhkan 20 orang pengurus FKPAI non-PNS Kabupaten Batanghari. Masa bakti 2021-2024. Pengukuhan ini dilakukan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan pengukuhan terhadap 20 orang pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam atau FKPAI non-pegawai negeri sipil di ruang lingkup pemerintah Batanghari. Dalam acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari Al-Jufri, para asisten Setda Batanghari, Kepala Kantor Urusan Agama Sekabupaten Batanghari, Pengawas Dai Kabupaten Batanghari, para penyuluh agama Islam non-PNS, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Fadil menyampaikan dengan adanya pengukuhan ini diharapkan para pengurus dapat meningkatkan budaya baca tulis Al-Quran. Kebijakan ini dilakukan dengan merekrut guru agama di sekolah-sekolah dasar sebagai tambahan dalam rangka pengentasan buta aksara Al-Quran, bahkan hal ini juga harus dilakukan terhadap masyarakat yang berusia lanjut. Selanjutnya, para pengurus diminta untuk dapat mengoptimalisasi peran dan fungsi ulama dalam masyarakat, optimalisasi pemberdayaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, pembangunan pusat dakwa Islam atau Islamic Center, penyediaan beasiswa untuk Hafiz dan Hafizo, Mufasir, Mufasiroh, dan Kori, Kori Ah, serta dapat memfasilitasi pemecahan masalah pembangunan melalui Jumat Berka dan meningkatkan komunikasi antarumat beragama. Menurut Fadil, tugas penyuluh agama Islam ini sangat mulia, oleh karena itu perlu untuk didukung dan ditingkatkan. Di samping mengabdi di bidang keagamaan, penyuluh yang bertugas di kecamatan juga akan bersinergi dengan stakeholder terkait dalam mengantisipasi penyebaran HIV dan AIDS juga narkotika. Fadil Arief berharap, kedepannya forum komunikasi penyuluh agama Islam non-PNS ini dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Batanghari, demi terbentuknya Batanghari yang lebih baik lagi. Dari stakeholder lainnya, bagaimana mendata orang yang mungkin usianya sudah uzur, tapi tidak bisa ngaji. Kita ke depan memang punya cita-cita. Pada saat kita bisa membangun Islamic Center nanti, salah satu isi Islamic Center itu adalah Santran Nansia. Nah ini untuk bagaimana kawan-kawan yang umurnya 50 tahun ke atas bisa kembali mendekatkan dirinya ke agama. Karena biasanya orang kita, kok kalau ada tua ingat Tuhan ya? Ada juga, sikut dua lah tua, ada ingat Tuhan tuh ada juga. Tapi banyak yang sudah ingat Tuhan. Nah ini mungkin peran terbihan dulu ini perlu kita tingkatkan, Pak Jumri. Tapi ada lagi masalah besar di Batanghari, Bapak-Ibu semua. Sering saya sampaikan di sini. Pada saat Argo Sawit murah, kemudian mahal, nah sekarang lah murah pula lagi lagi kan. Kita tanya Pas Tarawih keliling kemarin, ada perbedaan isi kotak amal di masjid ini pada saat sawit murah dan sawit mahal. Kata pengurus masjid ini lebih kurang, B. Tidak ada perubahan. Apa yang kita ambil kesimpulan dari situ? Bahwa ternyata orang kita tidak mematuhi untuk membayar zakat. Terima kasih telah menonton!